Halo semuanya, balik lagi sama gue, Mpet, di Scrolling in Action. Seperti biasa, kita bakal ngobrol yang miring-miring. Sebelah gue, ada cahaya cakep ya. Oke, kita buka dulu maskernya. Bukan ya. Oke, bye. Cakep kan? Emang luar biasa ya? Terus tangan untuk manajer. Udah mendatangkan. Mohon maaf itu masri ya, Tom. Sebelum kita lanjut, kenalan seperti biasa, kita lagi di 48 di Jalan Mampang, Perapatan 4. Nomor 48, Jakarta Selatan, tempat nongkrongnya asik, kopinya juga enak-enak. Salah satu ini ya? Ya. Boleh coba? Boleh coba. Silahkan. Ini namanya apa ya? Itu Filipina. Enggak lah, kan gue sering kesini juga. Ini apa? Ini Vietnam ya? Vietnam kopi. Ini favorit gue. Oke, kita lanjut aja perkenalan. Dengan siapa di mana? Kok? Kenapa lagi kok gitu sih? Dengan siapa? Mau nama apa nih? Jangan ada nama siang dan malam ya? Kebetulan siang dan malam itu gue sama. Gue sama ya? Namanya? Lala. Lala ya? Jangan kasih poh ya? Boleh gak? Iya, iya, iya. Lala ya? Salah satu personil teletadis. Bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa. Lu, la, lu kerjanya apa nih sekarang? Kebetulan sekarang itu kerja itu di salah satu usahaan yang kayak investasi kayak gitu. Broker langsung. Seorang broker? Iya, bisa dibilang. Bisa dibilang. Udah lama ke siang? Udah sih, iya, belum lama juga sih. Masih 3 tahun di jalan-jalan. Oke, gue ganti posisi. Gue juga ganti posisi duduk, boleh? Boleh? Soalnya agak deg-degan nih Pak Manager. Biar gimana nih Pak Manager? Aduh. Kenapa bisa deg-degan? Gue yang harusnya deg-degan loh. Karena gue, apa nih? Senang banget gitu bisa diundang. Baru lama kali ya? Iya, makasih. Masuk kamera. Apa sih? Apa? Miring-miring ya? Miring-miring. Miring. Sharing-miring. 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 Jangan kita nyanyi. Kebetulan gue dari lahir kayak miring. Oke, jadi lu udah lama kerja di sini? Kan tadi udah sebut ya. Berapa lama? Mau 4 tahun? Oh iya. Mau 4 tahun. Nervous ya? Nervous. Mau 4 tahun, jadi langsung ke Jakarta? Tidak diterima, langsung diterima di Jakarta atau enggak? Enggak. Jadi waktu aku ke Jakarta itu 2016 awalnya, itu bukan jadi motor, aku di back office. Oh di back office awalnya. Iya, aku di back office, terus akhirnya back office kan kayak gitu aja harus penyintasnya. Sedangkan aku itu orangnya yang harus bersosialisasi gitu kan. Sosialisasi. Perusahaan pertama, terus aku masuk ke sini kayak gitu. Itu ada hubungannya enggak sih dari back office kan? Oh ada. Ada hubungannya. Waktu itu aku di perusahaan pertama itu sama di bidang motivasi juga, tapi aku di back office. Nah, setelah itu aku melihat dong marketing-marketing kan. Kok enak ya jadi marketing ya. Bisa ketemu klien, bisa ketemu, bisa keluar. Terus ya, kita istilahnya kan passing ya. Bisa kan passing sambil nongkrong apa. Aku mau coba ah. Awalnya gitu. Aku mau coba ah. Akhirnya, ya udah. Gue masuk di prusaha sekarang. Terus, ya gue enjoy aja menikmati. Emang seorang broker juga ada marketingnya ya? Aduh. Ya, gue salah satunya. Ketemu klien. Oh. Kakirain memang duduk di pekerja doang? Oh enggak. Kita kalau misalkan ada appointment, janjian sama klien, kita harus keluar. Ya, karena basicnya marketing itu memang cari uang itu di luar dong. Di luar. Ya, bukan di kantor. Kalau di kantor, ya itu back office. Back office. Bener nggak? Iya sih. Emang kan transaksi, larinya ke back office ya? Ya, betul. Semuanya lari ke back office. Wajar sih. Langsung tahu. Yang namanya saham ya? Ya, bisa dibilang saham. Kerjaan lu itu pernah banyak ke dalam? Banyak banget. Apalagi aku tuh yang tiap hari ini ketemu orang. Jadi ketemu orang itu yang beda-beda karakter. Ada yang nice gitu kan. Ada yang... Aduh. Gue sampai yang ngelus dada gitu. Oke. Sampai yang... Gue nggak sanggup nih sama orang yang gini gitu kan. Udah gue lengkap aja. Yang nice itu yang nggak gimana? Ya, kayak misalkan dia welcome sama aku. Kita ketemu nih. Kan gue harus lihat dong ini orangnya kayak gimana dong. Dari awal pertama ketemukan. Terus saya, oh ini orangnya enak nih kalau jajah diskusi. Gue dijelasin kayaknya enak nih dia respon. Atau nggak dia yang... Oh ya sudah. Even dia nggak masuk pun. Tapi dia mau mendengarkan. Gitu kan. Ada juga yang... Ah, ya gimana ya? Ah saya nggak tersai. Udah lah mbak. Nggak usah. Percuma. Ada juga yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang PHP. Oh PHP doang. Banyak banget yang PHP. Banyak. Emang kalau dari segi saham berarti dananya gede dong ya. Iya. Kecepean ke atas lah ya. Gak mungkin gitu. Itu saham beda loh. Kalau aku tuh kayak investasi kayak trading online kayak yang... Apa sih ya. Forex gitu loh. Forex kan. Oh iya iya tau tau. Forex. Ya kayak gitu. Semacam kayak gitu. Jadi yang kata lo sampe ngurus dada itu kayak gimana sih? Lo pernah ditolak mentah-mentah atau gimana sih? Ya sering dong kalau tolak mentah-mentah. Ya ampun gue kurang cantik apa ya? Kayak gini nggak cantik. Wah emosi. Siapa sih yang bilang nggak? Ya masalahnya tuh gue ditolak mentah-mentah. Cuma di PHP. Ya ada kayak gini. Contohnya ya. Ya udah. Lah katanya tuh. Ya udah aku mau ketemuin lah. Hari ini. Jam segini. Oke. Ketemuin loh. Dan dia tuh cuman yang. Lah aku sebenernya nggak mau loh. Katanya tuh kamu ngejelasin soal kerjaan kamu ini. Itu loh aku nggak mau. Karena aku mau nggak tertarik. Cuman aku mau ketemu sama kamu ya. Karena pengen ketemu gitu. Karena pengen kenal sama kamu. Ada juga kayak gitu. Oh udah. Gue udah nggak mau yang penyakun panjang lebar. Oh yaudah pak. Kalau kayak gitu. Ya udah. Oh gitu. Ada yang main nakal gak? Maksudnya nakal gimana nih? Misalkan nih. Lu nawarin produk lu. Lu nawarin produk lu. Lu nawarin produk lu. Iya dong lu nawarin produk lu. Terus dengan nominal sekian. Dia mau. Tapi lu harus ada. Anggap aja di sisi jalan. Ada nggak sih? Maksudnya di sisinya. Ya lu ikut gua dulu deh. Atau. Lu harus. Melakukan apa gitu. Ada nggak sih? Oh ada. Ada ya. Ada. Jadi gini. Ini boleh nggak di share. Gue takut. Ini tergantung. Lu sendiri sih. Kalau lu mau. Oke sih. Gak masalah. Buat gua gak masalah. Share aja kan. Ya kan namanya juga sharing kan. Sharing miring kan. Bener dong. Ya. Jadi gini. Gini ya. Ya. Gue gak tau ya. Pandangan orang. Menilai gua kayak gimana ya. Itu sih terserah ya. Tapi ya. Namanya juga sharing dong. Ya sharing. Gak apa-apa. Jadi ada. Ya. Bukan ada sih. Beberapa. Oke. Dia cuma mau. Ya udah. Kamu temenin. Aku aja. Gimana. Gini. Kayak yang. Ke pak. Kau apa. Gitu kan. Terus aku bilang. Oh. Gak bisa. Aku selalu. Menolak dengan haus. Gak bisa. Mohon maaf. Kalau suami gitu. Aku gak bisa. Oke. Jadi. Ya. Bisnis. Bisnis. Bisnis ya. Bisnis ya. Bisnis ya. Bisnis ya. Bisnis ya. Bisnis ya. Gak bisa disangkut-ngutin dengan masalah pribadi. Gitu. Kalau aku orangnya gak bisa kayak gitu. Gak bisa. Even dia mau kasih duit. Nih. Lu gak usah. Eh. Lu gak usah. Ngejar-ngejar gua untuk investasi. Lu maunya berapa sih per bulannya? Berapa sih? Ya udah. Gue tambung deh. Ya gue gak bisa. Gak bisa kayak gitu. Ya. Karena. Bisnis ya bisnis. Iya. Kota profesional gitu. Iya dong. Harus gitu. Harus ya. Karena kan jaga nama baik-baiksaan. Betul. Jaga nama baik-baiksaan. Jaga nama baik diri sendiri. Gitu. Itu sih yang gue jaga selama gue kerja di bidang ini. Selama gue kerja ketemu banyak orang. Itu yang harus gue jaga. Diri sendiri. Iya. Boleh minum? Iya silahkan. Kayaknya aus. Enak soalnya kopinya. Jadi kan kita udah bahas tongkrongan lu. Kerjaan lu. Dalam kondisi covid gini. Ditongkrongan lu tuh ngaruh gak sih? Misalkan lu lagi mau nongkrong. Nongkrong gak kan? Yang pasti jaga jarak dong. Pro pro apa? Pro toko lah. Pro toko. Pro toko. Covid. Iya covid. 3M. 3M. Apa tuh? Mencuci tangan. Mau pakai masker. Menjaga jarak. Bener gak sih? Bener 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 bener. Itu emang diterapin gak? Iya dong. Aku selalu terapin. Gue nih. Walaupun nongkrong. Iya. Ya tetep. Gue pakai masker. Iya dong. Jaga jarak. Ibaratnya lu pernah nongkrong gak sih? Kalau kayak gue kemarin lu pernah nongkrong gimana ya? Sama orang kantor sih. Balik kantor. Nongkrong di daerah kuningan. Itu ada Pol PP ya. Pernah gak sih? Pernah gak sih? Pernah gak sih? Pernah gak sih? Gue pernah. Serusan itu gue pernah ya. Itu waktu awal-awal covid ya. Awal-awal covid. Dan itu awal-awal. Apa sih namanya? Yang PSBB Transisi ya? Iya PSBB Transisi. Jadi kita itu nongkrong. Ya temen. Gue sama temen-temen geng gue kan. Di salah satu tempat coffee shop juga. Dan itu seriusan. Itu didatengin saat Pol PP. Dan itu tiga mobil atau empat mobil gitu kan. Waduh. Seriusan. Yang gue juga takut sendiri kan. Aduh gimana ini? Aduh gimana ini? Bersyukurnya. Yang gue lolos gitu. Itu itu. Itu itu. Lu padahal langsung bubar atau gimana? Ada se.. Kalau gue ya langsung bubar. Oh tim. Itu. Tapi ada juga sebagian yang ketahan. Ditahan. Ditahan. Sebenarnya. Sebenarnya. Pol PP itu dateng. Itu bukan mau ngusir sih. Ya. Cuma kan. Cuma rajia masker doang. Cuma orang kita. Pikirnya kayak rajia dari ini. Ya. Tiba-tiba pada cabut semua ya. Ya kan. Gak enak lagi. Karena mereka dateng itu moto-moto. Ya. Takut masuk media kali ya. Ya gak sih. Ya gak sih. Ya gak tau juga ya. Pokoknya waktu itu tuh. Ya memang. Itu. Pernah sih. Pernah ya. Sampai yang. Kita tuh. Aduh gimana ya pulangnya nih. Gimana ya pulangnya. Bisa lolos kan nih. Bisa lolos kan nih. Tapi bersyukurnya itu bisa lolos. Tapi. Yang ada yang sebagian yang gak bisa lolos. Gak bisa lolos ya. Itu yang gak lolos tau gak sih lu? Lu gak tau. Dan gue gak mau cari tau. Lu. Bidup kan lu? Enak abat. Jadi. Eee. 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 Gapain ngurusin orang ya. Iya bener. Urusin diri sendiri aja. Karena susah. Eee. 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 Kalo dari kantor lu. Kalo kondini covid gini tuh. Ada rutin. Swap tes ga sih. Oh ada. Ada ya. Per berapa bulan? Engga sih. Itu seharusnya per. itu PCR per dua minggu ada orang tapi aman kan kalaupun kami tapi jangan sampai ya jangan sampai kalau positif nggak mungkin ada di sini ya bener-bener sih oke lu hobi lu apa sih hobi ya tidur ada-ada kalau yang di media sosial itu lu mending dirumah untuk menyelamatkan bangsa Eh apa sih bener nggak sih Pak manajer apa sih mending lu rebahan jadi lu enggak 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 menyebarkan virus walaupun lu ya kita kan nggak tahu yang namanya positif atau negatif lu kan betul yang penting lu di rumah bener lu nggak ngelakuin exercise gitu olahraga atau apa Iya dong aku olahraga dulu aku tuh seneng banget lari sebelum itu aku lari-lari dari masalah atau dari rumah kemana sebenernya sih lari dari laki-laki dari laki-laki anjir ini ini masalahnya abad berat nih bahasanya berat Aduh masalahnya saya sering di laki-laki laki-laki jadi saya pusing enggak enggak kalau olahraga ya olahraga itu aku dulu lari lari tapi sekarang-sekarang ini aku lebih lagi kayak main bulu tankis gitu satu minggu sekali satu minggu sekali ini sama temen-temen iya sama temen-temen malam berarti iya malam itu di jam kerja ya masih bukan jam kerja di hari biasa hari biasa ya hari itu jam berapa mulai aku biasa mulai dari jam 7 sampai jam 9 malam maksudnya nongkrong diki ya ya habis main badminton kan terus mereka main ke kosan gitu ngobrol-ngobrol di kosan oh temen-temen juga kadang main di kosan iya eh gua udah sering ajak lu ya Iya ya iya 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 tapi lu ya malum ya youtuber gitu ya kan nggak 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 waktu itu bisa ya namanya kan gua juga kerja kali eh eh mohon maaf gua juga kerja Iya, jadi waktunya ya gue ngetik ini, kadang gue dimarahin sama manajer ya pak Mohon maaf ya pak, gue juga kerja pak Gue apalagi kalau ada meeting, meeting malam nih jam 7, klien bisa ketemunya malam jam 7 Meeting jam 7 malam? Karena mungkin klien itu kan bisanya di after office ya Jadi oh kita lebih enaknya jam 7 nih, takutnya kan macet atau apa Jadi tengah-tengah jam 7, ya 2 jam ngobrol ya sikup dong Kalau dari tongkrongan lo, lifestyle lo tuh yang kayak gimana sih? Dia kan lifestyle itu kayak misalkan lo tongkrong di glamour kah? Atau yang biasa aja kah? Yang di menengah ke bawah kah? Atau yang gimana sih? Tergantung Lo tergantung ketemu orang dong? Iya tergantung, bukan tergantung ketemu orang Iya memang salah satunya itu tergantung ketemu orang kan Ya tergantung kita mau misalkan Oh kita mau nongkrong disini Oh ya kita harus menyesuaikan tempatnya dong Iya kan? Harus menyesuaikan tempat Harus menyesuaikan dengan lingkungannya tempat juga ya Ya nggak mungkin saat lo misalkan nongkrong di mal gitu pakai piyama gitu Iya nggak mungkin juga saat Nggak mungkin kan Jadi ya menurut aku ya Ya tergantung Tergantung tempat Mau nongkrongnya dimana Mau nongkrongnya seperti apa Itu tergantung sih Kalau menurut gue ya Hmm Jadi gue mah ya oke Kemana aja bisa gitu loh Sorry Kalau dari tongkrongan Itu kan biasanya kalau lo nongkrong disini aja tuh Kan banyak tuh cowok-cowok cakep gitu Ya terus Ya terus Ada nggak sih pengen deketin atau gimana gitu Maksudnya gue ngelirik gitu ke cowok Iya ngelirik Mohon maaf ya pak Cowok yang ngelirik gue Kayaknya ada yang merasa terpukul gitu Masalahnya biasanya rata-rata ya Mohon maaf ya bukan sombong Iya Bercanda ya Bercanda Bercanda Jadi kalau misalkan Ya ada lah Kadang-kadang Oh iya ini Bisa nih Kayaknya Kok Cakep ya Namanya juga manusiawi dong Ngeliat yang bening-bening Ngeliat yang bukan yang bening-bening juga kan Maksudnya tuh liat yang Ih Gitu Menarik nih Iya Ya gitu Ya ada Udah pasti ada Sekarang lu jomblo Iya dong Bangga banget dengan status jomblo Bro jomblo nih Gimana nih Pake manajer 10 juta Bangga loh gue Dengan status jomblo bangga Karena jomblo itu menurut gue ya Menurut gue jomblo itu Dimana kita harus menikmati hidup kita Oh iya Hidup kita Ya Gue harus memanjakan diri gue Gue harus yang Menikmati hidup gue Gue harus yang Ah Gak mau ribet sama cowok Lu gak mau Gue ya Ini gue ya Ah gue udah gak mau ribet lagi sama cowok Gue udah gak mau lagi yang Kalau punya pacar itu Begini Begini Gue gak mau Jadi gue menikmati aja Jadi sekarang gue jomblo itu Bukan hal yang Apa sih Sedih Orang-orang malam mingguan sama pacar Orang-orang mingguan sama pacar Orang-orang mingguan sama pacar Gue sendiri lagi sama temen-temen lagi Menurut gue itu Gue gak ada kepikiran kayak gitu Malah gue lebih seneng sekarang Lebih seneng yang Apa sih Yang Bebas Gue bisa bertemu sama temen kapanpun Jalan sama temen kapanpun Gue mau ngapa-ngapain gue bebas Jadi ya menikmati hidup dengan kesendirian Jadi gue lebih fokus untuk diri sendiri Lebih fokus untuk mengejar mimpi gue Gitu Kayak gitu Jadi misalkan ada cowok yang mau deket sama lo saat ini gimana? Ya itu kan kalau mau deket ya Mau deketin gue Ya gak masalah Itu tergantung hati dan kecocokan kan Kalau misalkan gue nyaman Yaudah kita berlanjut gitu kan Kalau misalkan Yaudah nih kita sebatas temen Yaudah Gue gak bisa lanjutnya sama lo dengan hubungan yang lebih serius gitu kan Gak bisa Kita itu Cocoknya sebagai temen Ya kayak gitu Gue orangnya yang Ya ini gue Gitu loh Gue gak mau nutup-nutupin Gue gak mau yang Apa sih Ngomong di depannya begini Gak kayaknya di belakanya begini Gue orang yang bukan kayak gitu Tipkel orang yang gak kayak gitu Bingung dari awal gitu Ya Dan gue tipkel orang yang gak mau ngasih harapan Gue tipkel orang yang gak mau ngasih harapan Jadi kalau misalkan ada cowok yang suka sama gue Oh Gue tau nih Ini cowok Ya Tapi gue gak bisa nih Untuk Pacaran sama dia Ini asiknya untuk jadiin temen Kalau misalkan Jadi temen asik Terus kita jadi pacar Belum tentu kita seasik Kayak berteman Bener kan Ya itu Di temen dulu ya Iya Tapi kalau misalkan Oh ini gue cocok nih Kayaknya udah gue ada Di hati gitu kan Ya jadi ya udah Ya udah Ayo kita lanjut Gitu Bro berat Oke Terus Kalau pacaran Lu Tipe orang yang lama dong pacaran Termasuk Kalau dari Yang gue simpulkan Dari cerita Iya Lu orang yang pacaranya lama lah ya Iya Gue termasuk orang yang pacaran lama Berapa lama Dulunya Terakhir Terakhir deh Terakhir atau beberapa Hmm Hampir 2 tahun Hampir 2 tahun Lama juga ya Iya Hampir 2 tahun Dan biasanya gue juga macam lu lama Karena gue tipikal orang Gue itu orang yang gampang deket Mungkin orang itu Melihat gue Wah ini kayaknya cewek Bisa nih dideketin Gini Bukan susah Dalam artian Gue harus mikir lagi nih Gue kedepannya kayak gimana ya Kalau sama dia Gue harus tau nih karakter cowok gue Nanti kayak gimana Iya Itu sih gue ya Temen aja awal tadi Harus temenan dulu sama gue Ya betul Nggak mungkin enggak dong Masa tiba-tiba Ya bukan Apa Kayak Yang sekarang itu apa Aplikasi untuk jodoh ya Yang kayak gitu-kaya gitu tuh Aduh Gimana loh Ya itu Itu menurut gue Kayak aplikasi-aplikasi Kayak lo Kebetulan gue gak suka ya Dengan aplikasi-aplikasi yang cari jodoh Ini itu Ketemu di media sosial Gue memang tipikal orang yang gue suka seperti itu Jadi Ya Menurut gue ya Menurut gue itu aplikasi untuk senang-senang aja Cilok ya Cilok ya Hah? Cilok ya? Cilok ya? Cilok ya? Cilok ya? Cilok ya? Cilok ya? Cilok sih? Cilok makanan ya? Gitu ya Jadi Bukan berarti Eh Lu Menutup diri dong Untuk seseorang Bukan berarti Gue menutup diri Untuk seseorang Masuk dalam kehidupan gue Gue juga open Cuman ya Gue harus Saring dulu dong Iya Saring dulu dong Ini cowok Gimana Ke gue Karena gue juga gak mau salah dulu Umur udah tua cuy Umur udah tua Masa mau main-main Iya Memang sih Proses juga sih awal Iya Ada orang yang mau deket sama lu Itu emang harus berproses Iya Bener Kalau memang mau menuju serius Ya emang Awalnya Temenan dulu Baru pacara Kalau memang Sanggup untuk lanjut Berkomitmen Itu mau dong? Iya Lanjut Kalau memang udah Gitu Itu artinya apa sih? Gue gak mau Gue gak mau Itu artinya Itu udah klik di hati Kalau udah klik di hati Ya Lanjut Gitu Tapi kalau yang Lo jadi temen aja deh Asik nih Gitu Ya udah Kata orang nih Iya Kata orang nih Cari pasangan itu yang sefrekuensi Setuju gak sih? Ya Bisa dibilang ya Bisa dibilang Satu frekuensi itu misalkan Gue contohin Lo ngobrol nyambung Si Doi suka musik Lo suka musik Gitu Kan gak bisa Iya Iya Gue paham Menurut lo gimana? Menurut gue ya Kita nih manusia kan Di Punya Karakter beda-beda Ya kan? Beda-beda dong Kayaknya ya Gak semua pasangan Ya Mungkin ada beberapa Yang memang Apa sih Satu visi Satu pemahaman Ya kan? Mungkin ada beberapa Tapi menurut gue itu Ya Misalkan Lo seperti ini Gue seperti ini Jadi Kita saling melengkapi aja Gitu Kekurangan lo ini Kekurangan gue ini Iya gak? Jadi Ya Untuk saling melengkapi Jadi Harus Harus bisa memahami satu sama lain Menurut gue kayak gitu Iya Jadi kalau misalkan pasangan kita seperti ini Ya Gue harus ngerti Oh memang dia karakternya seperti ini Begitupun pasangan gue Misalkan Oh Si Lala ini karakternya seperti ini Ya dia harus memahami gue dong Iya bener 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 Jadi Gue gak bisa menuntut dia Untuk Untuk bisa apa yang gue inginin Begitupun sebaliknya Dia gak bisa menuntut gue Untuk menjadi apa yang dia inginin Menurut gue kayak gitu Tapi kan Ya Itu kan Salah satu proses juga sih Ya betul Salah satu proses Ayo Semua putut proses mau tanyain lagi nggak masalahnya kalau lu mau ada lu mau nanya ke gua nggak apa-apa kan gua gampang ada di sana manajer bagaimana manajer manajer itu yang ngasih makanya kalau lu mau nanya gua nggak apa-apa dengan lu bilang kalau temen-temen tuh sering main ke kosanku tinggal sama siapa sih gua kalau gue tinggalnya tinggal sendiri sendiri itu itu pas lu lagi sendiri nih lagi teman-teman gua datang ada kejadian mistis kejadian mistis horror ya Pak pasti ada ya memang ada jadi iya contohnya contohnya itu kayak hal kecil ya TV tiba-tiba nyala sendiri terus lampu tiba-tiba tiba-tiba nyala sendiri atau nggak tiba-tiba mati sendiri itu udah pasti ada ya lu bisa ngeliat ngasih lihat apa ya misalkan yang ganggu lo gitu atau yang matiin kalau ngeliat ya kadang-kadang sekilas gua lihat sekilas ya sekilas ya ya apa itu ya apa itu gitu tapi ya yaudahlah gua positif tinggal oh mungkin itu atau nggak apa gitu kayak misalkan apa itu putih-putih Oh mungkin itu kayak yang bekas apa bukannya lu yang ngeliat yang hitam-hitam kalau itu hitam penas sih kayak bayangan gitu bukan tukang servis TV bukan nggak ada siapa-siapa ya jadi kayak kayak udah mau tidur nih udah mau tidur terus tiba-tiba ada yang sekilas kayak ada bayangan hitam apa ya tadi ya gitu Oh udah lah orang lewat Oh berarti lu cuma ngeliat bayangan-bayangan aja ya aku gini nggak pernah ngeliat langsung gitu seseorang atau apa kalau ngeliat langsung ya ada sih Oh begini tuh ternyata bentuknya rame maksudnya rame gimana nih temen-temen lu yang nama bukan-bukan maksudnya yang gitu rame nggak sih berapa 1 2 atau rame kayak rame atau satu atau dua Oke kita udah banyak banget ngobrol dari tadi sama lu aduh untuk masalah asmara nih baiknya gimana untuk penonton kita harusnya memilih pasangan yang bagaimana lu ada saran ga sih mereka memilih pasangan ya ya sekarang dari gue ikutin kata hati ikutin kata hati jika memang itu cocok untuk kita ya kita lanjutin jika itu memang nggak cocok ya kenapa dengan berjalannya waktu mungkin ya aduh lirikannya bro hahaha liked jadi cari yang sesuai diri lo betul tapi ikutin kata hati itu yang terpenting ikutin kata hati bukan ikutin ego tapi kata hati kita terus jangan lupa kalau lu mau deketan eh mau deketin seseorang ya inget protokol kesehatan dulu jangan rasanya deket-deket covid beko ya gak sih lu harus tes dulu positif atau negatifnya jadi lu baru boleh deketin lois betul bener bener banget bener banget apalagi corona gak ilang-ilang ya jadi kita lanjut harus tes dulu jadi jangan lupa di subscribe like dan comment di bawah channel kita jadi kita bakal nerima kritik dan saran juga yang terakhir gua Mpep dan Dewi Lalak sekian dari kita makasih semuanya bye 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 tatik Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.